Polisi menyebut pelaku penembakan kantor pusat MUI, Mustopa NR, dibohongi tentang harga jual-beli senjata airgun. Senjata tersebut dibeli Mustopa seharga 5 juta rupiah, namun ternyata memiliki harga asli yakni 3,8 juta rupiah. Senjata tersebut digunakan Mustopa untuk menembaki sekuriti di kantor MUI pusat. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wismu Andiko pada Rabu 10 Mei 2023 mengatakan, terdapat tiga orang tersangka yang terlibat dalam jual-beli senjata tersebut. Mereka adalah Deddy Miswandi, yang merupakan polisi kehutanan, Nofri Ansyah, yang merupakan seorang guru honorer, dan Henki, seorang pekerja swasta. Henki, sebagai penjual airgun, ternyata membuka harga 4 juta rupiah. Namun kemudian, disepakati harganya menjadi 3,8 juta rupiah dengan Nofri sebagai perantara kedua. Kepada perantara pertama, yaitu Deddy, Nofri menjual airgun seharga 4.750.000 rupiah. Sementara itu, Deddy menjual airgun kepada Mustafa dengan harga 5 juta rupiah. Mustafa kemudian membelinya dan memberi tips 500.000 rupiah kepada Deddy karena telah menolongnya. Para tersangka tersebut pun telah ditahan di rumah tahanan markas Polda Metro Jaya. Terima kasih telah menonton!